Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang putri bernama Carlote. Dia adalah putri dari Raja Alexander, penguasa kerajaan yang bijaksana dan adil. Carlote memiliki hati yang baik dan kecantikan yang luar biasa. Selain itu, Carlote memiliki hobi yang unik, yaitu menulis cerita dan puisi. Setiap malam saat bulan pernama muncul di langit, dia duduk di balkon kamarnya yang indah menatap langit yang penuh bintang sambil menulis di buku catatannya. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di taman istana, Carlote menemukan sebuah pena ajaib yang tersembunyi di balik semak-semak. Pena tersebut berkilau seperti bintang dan memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Tidak seperti pena biasa, pena ajaib ini bisa menulis cerita yang sebenarnya terjadi di masa depan. Tidak lama setelah menemukan pena ajaib itu, kerajaan Alexander diserang oleh pasukan musur yang kuat. Raja Alexander bersama pasukan kerajaan berjuang mati-matian untuk melindungi kerajaan. Namun, tampaknya mereka telah jumlah dan terdesak mundur. Keadaan menjadi semakin genting bagi kerajaan dan rakyatnya. Melihat keadaan tersebut, Carlote merasa putus asah. Namun, dengan takat yang kuat, dia memutuskan untuk menggunakan pena ajaibnya. Dengan penuh keyakinan, Carlote menulis, pasukan musuh tiba-tiba lari ketakutan meninggalkan kerajaan ini tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Malam itu juga, kajaiban terjadi. Pasukan musuh benar-benar lari ketakutan seolah-olah mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Kerajaan Alexander selamat tanpa harus mengalami kerusakan besar. Raja Alexander sangat bersyukur pada putrinya yang telah menyelamatkan kerajaan dengan pena ajaibnya. Sejak saat itu, Carlote menjadi pahlawan kerajaan. Dia terus menulis dengan pena ajaibnya, menggunakan kekuatannya untuk kebaikan kerajaan dan rakyatnya. Dan setiap kata yang tertulis dari pena ajaib itu selalu menjadi kenyataan. Putri Carlote hidup bahagia selamanya menjadi contoh peladan bagi semua orang tentang kekuatan imajinasi dan keyakinan. Dan begitulah kisah tentang putri Carlote dan pena ajaibnya yang mengajarkan kita bahwa dengan keyakinan dan takat yang kuat, segala sesuatu mungkin terjadi. Kisah Carlote dan pena ajaibnya menjadi legenda di seluruh kerajaan. Orang-orang berbicara tentang keberanian dan keajaiban yang dia lakukan untuk menyelamatkan kerajaan dan rakyatnya. Carlote tidak hanya menjadi pahlawan, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana. Dia menggunakan pena ajaibnya untuk membantu rakyatnya menulis cerita tentang perdamaian dan kebahagiaan. Setiap kata yang ditulis oleh Carlote dengan pena ajaibnya menjadi mantra penyembuhan bagi yang sakit, ketunjuk bagi yang tersesat, dan harapan bagi yang putus asa. Raja Alexander Bangga memiliki putri sehebat Carloter. Dia melihat bagaimana Carlote tumbuh menjadi wanita yang kuat dan bijaksana, siap mengambil alih tahta kerajaan suatu hari nanti. Carlote tidak pernah lupa akan kebaikan pena ajaibnya. Setiap malam, dia akan duduk di balkon kamarnya, menatap langit yang penuh bintang, sambil menulis cerita-cerita baru yang penuh harapan dan inspirasi. Dan begitulah, putri Carlote dan pena ajaknya hidup bahagia selamanya menjadi legenda yang akan dikenang selamanya oleh kerajaan dan rakyatnya.